Si pedang tumpul jilid 4. Bab 4 munculnya penyebab kecelakaan. Dari Chiu Kang sampai Iai Tiang, menghabiskan waktu 4 hari, tapi sepanjang jalan tidak terjadi sesuatu, tapi dari hari pertama berhenti di kota Tianqia, So Tianxia dan Buta Kuang sudah menyamar, mereka berbaur dengan barisan tukang perahu lalu membeli makanan diam-diam di darat, tapi mereka tidak kembali lagi ke perahu, Mereka pergi ke Iai Tiang terlebih dulu. Begitu perahu tiba di Iai Tiang, mereka sudah siap mengatur semuanya, 10 lebih kereta kuda dan beberapa puluh kuda yang membawa barang-barang semua turun dari perahu, mereka segera berjalan melalui darat. Semua keluarga Tio Yantu naik kereta kuda, pengawal perusahaan perjalanan menunggang kuda, Kie Tiang Lim, Ciam Giok Beng, dan In Tiong Ho ikut naik kereta Tio Yantu, sepanjang jalan Tio Yantu dan Kie Tiang Lim selalu saling pandang dan tersenyum, Yang lain merasa aneh, tidak ada yang tahu kalau dua bungkusan besar perhiasannya berada di mana, dan dengan care apa membawanya. Tapi setiap orang tahu tanggung jawab ini sangat berat. Mereka tidak ingin bertanya lebih jauh, mereka tidak berani bertanya, juga tidak perlu bertanya, karena kalau bertanya tidak akan ada jawabannya. Yang membuat siapapun jadi kesal adalah keluarga Tio Yantu mempunyai anggota perempuan terlalu banyak, dua istri muda, satu anak perempuan, pembantu dan lain-lain sangat banyak, mereka menempati kereta kuda sampai hampir 7-8 buah. Membawa begitu banyak perempuan dalam perjalanan sangat merepotkan, hal-hal kecil dan tetek bengek yang terjadi sangat banyak, Barisan kereta dan kuda tidak bisa berhenti karena 1-2 orang, apalagi keluarga Tio adalah pejabat, mereka tidak bisa sembarangan membuang air besar atau air kecil maka kereta terakhir adalah kereta kosong, Khusus untuk dijadikan kamar kecil sampai-sampai kusir keretanya adalah seorang nenek tua. Membawa barisan seperti itu otomatis tidak bisa berjalan cepat, meski kereta tidak berhenti, setiap hari mereka tetap berjalan, mereka sudah melakukan perjalanan sejauh 50-60 li, Kieti Yang Lim juga tampak tidak terburu-buru, sebelum gelap mereka sudah berhenti untuk menginap, pagi-pagi sudah berangkat, semua sangat teratur. Setiap tempat selalu diatur oleh salah satu dari Kim Leng Suseng, karena sebelumnya mereka sudah sampai terlebih dulu, sepanjang jalan semuanya diatur dengan teliti. Kieti yang paling senang karena Kieti Yang Lim berada dalam satu kereta, dan salah satu dari Kim Leng Suseng pasti akan menemaninya di samping untuk menjelaskan apa yang harus dia perhatikan, sepertinya Kieti Yang Lim bermaksud nanti menyuruhnya meneruskan usaha perusahaan perjalanan ini, dia pun sangat puas kalau bisa menjadi ketua perusahaan perjalanan Suhae walaupun hanya beberapa hari. Dia tidak ingin perjalanan ini tanpa masalah, dia ingin agar terjadi masalah-masalah kecil, supaya dia bisa mengatasinya untuk mencuci bersih penghinaan yang diterimanya di Chiukeng. Tapi semua yang terjadi membuatnya kecewa, selama mereka berjalan hampir 15 hari dan hampir tiba di perbatasan sucuan, tidak ada masalah yang muncul. Ketika rombongan kereta sudah sampai di kota Tatung, mereka mencari tahu, ternyata perahu perusahaan perjalanan Kim Leng yang melalui sungai sudah mendahului di depan, memang berjalan melalui air lebih cepat dibandingkan jalan darat, tapi Kieti Yang Lim tidak menyesal, Tio Yancu juga senang, diam-diam dia merasa puas karena rencananya sukses. Malam ini mereka menginap di sebuah penginapan, sewaktu mereka sedang mengobrol, Tio Yancu datang mengikuti obrolan ini, Kiepi siap berkata, Ayah, sepertinya kita sudah aman dan berhasil mengecoh mereka. Tiam Giok Beng memotong, kalau aman, bukankah lebih baik, kita bisa selamat sampai di tempat tujuan. Tapi Soe Tiang Siap berkata, dua hari lagi kita baru akan sampai di kota Bansian, kalau berhasil melewati Tiang Keng Sem Sia, kita naik perahu lagi untuk melakukan perjalanan lewat sungai, itu akan lebih baik. Tapi Kieti Yang Lim malah berkata, Provinsi Su Cuhan adalah tempat di mana Lan Tiang Siang Set tinggal, mereka punya hubungan erat dengan perampok-perampok, Aku tetap merasa tidak tenang, apalagi mereka berada di depan kita, mereka pasti akan membawa orang untuk merampok kita lagi. Tio Yancu membuka peta dan berkata, Dari kota Bansian ke kota Seng Tau ada tiga jalan, yang satu berjalan memutar ke Tongkian terus turun, yang satu lagi terus berjalan lurus, yang satu lagi jalan melalui sungai melewati sungai Beng, Dari tiga jalan mana yang akan kita pilih dan mana yang lebih aman Kieti Yang Lim menjawab, setiap parah bisa dikatakan aman, juga bisa dikatakan tidak aman, Yang terpenting adalah di jalan mana mereka akan memasang perangkap, asal mereka tidak tahu kita akan menempuh jalan mana, kita akan aman-aman saja. Menurut Kie Ng Hyong, jalan yang mana yang akan kita pilih? Tanya Tio Yancu sambil tertawa. Rencanaku di kota Tanciu kita akan berbelok dari sungai ke jalan darat, kemudian melewati kota Gong Tiang, Cutong, kemudian ke Seng Tau, jawab Kieti Yang Lim. Kalau berjalan melalui rute ini, kita akan berjalan ratusan li kata Tio Yancu sambil bengong. Memang lebih jauh, tapi sepanjang jalan banyak kota besar, perampok tidak akan berani secara terang-terangan merampok, dan sepanjang jalan banyak murid Gobi Pai dan murid Kiong Lai Pai, Mereka sangat akrab denganku, kalau terjadi sesuatu pada kita, mereka akan membantu, kalau kita ingin mencari tahu tentang sesuatu pun lebih mudah, kata Kieti Yang Lim. Betul, aku juga kenal dengan dua perguruan ini, temanku juga banyak, mereka tahu mengenai para perampok Inti Yancu ikut memberi komentar. Kalau kalian berdua berkata demikian, berarti ini adalah pendapat kalian berdua kata Tio Yancu. Hanya Kiepi Sia yang tidak senang dan berkata, buat apa kita minta tolong kepada orang lain? Dua orang tua itu melotot, membuatnya terdiam tidak berani berkomentar lagi. Dengan tenang dan lancar mereka berjalan 4 sampai 5 hari lagi, akhirnya sampai di kota Bansian, mereka beristirahat semalam, dan pagi-pagi sudah berangkat lagi, baru jalan sekitar 30 li, di sebuah kota kecil karena harus melewati sebuah jalan gunung. Maka mereka mulai berteriak, suhai, yang terkenal. Tanda petik. Inti Yancu cepat berkata, Kieto Ako, apakah kau pernah lewat jalan ini, kalau belum jangan berteriak seperti itu. Kieti Yang Lim sedikit terkejut. Dulu saat kesucuan selalu melewati jalan besar dan tidak melalui jalan ini, mengapa sekarang tidak boleh berteriak? Karena di kota ini tinggal seorang pendekar aneh, kalau menuruti generasi, dia adalah paman gurunya ketua perguruan Kiong Lai. Dia sangat sombong, hanya karena masalah kecil dia sampai bertengkar dengan perguruan Kiong Lai dan keluar dari perguruannya, di daerah sini dia membuat lapangan untuk mengajar murid, orang yang terkenal di dunia persilatan selalu memberi tahu dia kalau akan lewat di sini, kalau tidak dia akan membuat tulah, karena dia sudah tua maka semua orang tidak ingin membuat kerewelan dengannya, kecuali sangat penting kalau tidak orang-orang lebih suka memutar ke jalan lain, hari ini anak buahmu berteriak sambil lewat sini akan membuat salah paham, kata In Tiong Ho. Kieti Yang Lim segera menyuruh Soe Tiansya melarang anak buahnya berteriak, dia juga bertanya, mengapa ada orang begitu aneh, siapa dia? Dia Shigoan, namanya Jihong, dijuluki Tuan Tiat Kiam jawabin Tiong Ho. Aku belum pernah mendengar nama ini, kata Kieti Yang Lim. Sifatnya aneh, dia sudah keluar dari perguruan Kiong Lai, jarang berkelana di dunia persilatan, yang pasti tahu aku tidak akan mengenalnya, kata In Tiong Ho. Mengapa bukan dari awal kau memberi tahu tanya Kieti Yang Lim? Aku sudah lama tidak kemari, hingga aku lupa ada orang tua ini, begitu mendengar anak buahmu berteriak, aku baru ingat. Waktu mereka sedang berbincang-bincang, terdengar teriakan lebih keras lagi, suhai, jaya dan terkenal. Tanda petik. Suaranya lebih besar, Kieti Yang Lim marah, apa yang dilakukan Soe Tiansya, aku menyuruhnya supaya anak. Buahnya berhenti berteriak, mengapa suaranya malah bertambah besar. Soe Tiansya menunggang kuda dia sudah balik lagi dan berkata, Su Siok, Sumoy tidak ingin berhenti berteriak, Oh To Aku juga begitu. Kieti Yang Lim benar-benar marah, Pisia benar-benar keterlaluan, mengapa Oh Yan Chao juga ikut-ikutan. Kata Oh To Aku, berteriak itu seperti menyapa, kita tidak ada perselisihan dengan perguruan Kiong Lai, maka mereka tidak ada alasan melarang kita lewat di sini. Kieti Yang Lim dan In Tiong Ho dengan cepat turun dari kereta, mereka mencari dua ekor kuda, dengan cepat mereka berlari ke depan terlihat barisan perusahaan perjalanan Suhai sudah berhenti, Kieti Yang Lim sedang mengayun-ayunkan pedang, dia seperti sedang bertengkar dengan seorang pemuda, dari jauh terdengar teriakan melengking, kalian bukan perampok, mengapa tidak mengijankan kami lewat? Kieti Yang Lim sudah sampai di sana, dia membentak Kieti Sia, sambil memberi hormat dia berkata, apakah kalian adalah anak murid Goan Suhu? Seorang pemuda tinggi besar menjawab, betul, namaku adalah Goan Hiong, Chuan Tiat Kiam adalah ayahku. Aku Kieti Yang Lim, di Kim Leng aku membuka perusahaan perjalanan, namanya Suhai. Goan Hiong tertawa dingin, aku tahu, di bendera tulisannya sangat jelas, aku tidak buta huruf. Perusahaan perjalanan kami untuk pertama kalinya melewati jalan ini, tadi aku baru mendengar dari into aku. Ternyata Goan Suhu tinggal di sini, kami baru saja ingin mengunjung beliau. Goan Hiong berkata, tadi ketua sudah menyapa, ayahku sudah mendengar teriakan perusahaan perjalanan kalian dari rumah, maka beliau menyuruhku datang untuk melayani kalian. Kieti Yang Lim tetap dengan rendah hati berkata, putriku tidak tahu aturan, dia berteriak-teriak di tempat kalian, aku minta maaf. Goan Hiong tertawa dingin, tidak berani, ayahku sudah lama tidak berkelana di dunia persilatan, maka beliau menyuruhku keluar untuk melihat Teng Hiong mana yang lewat di sini. Itu adalah kata-kata biasa, suh aja ya, kami tidak berani. Mengagulkan diri di depan Goan Suhu, harap Heng T bisa menyampaikan permintaan maaf kami kepada ayahmu. Ayahku mengundang ketua mampir ke rumah, kata Goan Hiong. Kami harus mengantarkan barang, belum ada waktu bisa datang ke rumahmu, jawab Kieti Yang Lim membentak putrinya, kata Inti Yong Ho, Toa Ko Tuan Tiat Kiam sangat ternama, kita harus mengunjungi beliau. Supaya tidak menimbulkan masalah, Kieti Yang Lim mengangguk, betul, kita harus mengunjungi Tuan Tiat Kiam, Tian Xia, kau bawa rombongan kereta ini berjalan perlahan, aku akan mengunjungi Tuan Tiat Kiam untuk minta maaf, apakah Heng T bisa membawa jalan untuk kami? Kami bukan perampok, kami tidak berhak menghadang kalian, tapi bendera perusahaan perjalanan kalian harus diturunkan dulu, kata Goan Hiong. Menyuruh menurunkan bendera itu adalah penghinaan, Kieti Yang Lim mulai marah, Inti Yong Ho dengan cepat berkata, untuk apa kau menyuruh kami melakukan ini? Kieti Hiap sudah minta maaf kepadamu dan siap datang ke rumahmu untuk minta maaf pada ayahmu. Tanda petik. Goan Hiong tertawa dingin, perusahaan perjalanan kalian terkenal di mana-mana, dan kami selalu tinggal di gunung, maka kami tidak tahu karena itu kami berharap bendera kalian diturunkan dulu, setelah bisa membuktikan kalau perusahaan perjalanan kalian pantas dan terkenal, kalian baru bisa memasang bendera kembali. Melihat pemuda itu begitu sombong, dia tidak mau terpancing, maka Kieti Yang Lim mengeluarkan perintah, turunkan bendera-nya, belum pernah aku bertemu dengan orang yang begitu tidak sopan, rombongan perusahaan perjalanan berhenti dulu di sini, sesudah bertemu dengan ayahmu, kita akan mengadakan pertarungan untuk merebut bendera supaya bisa dipasang kembali, bagaimana? Tidak perlu bertemu ayahku, tapi bendera tetap harus diturunkan, ini adalah pesan ayahku kata Go An Hyong. Aturan dari mana In Tiong Ho mulai marah? Ini adalah aturan yang berlaku di sini, kalian datang dari jauh, kalian memasuki daerah yang berbeda, harus menuruti aturan di sini. Aku tinggal di Hunlem, tapi aku sering bolak-balik ke Sujuan, teman-temanku dari dunia persilatan juga banyak. Tinggal di Sujuan, tapi aku tidak pernah mendengar ada aturan seperti ini, kata In Tiong Ho marah. Sekarang kah sudah mendengarnya bukan? Tanya Go An Hyong. Melihat Go An Hyong tidak mau mendengar perkataan dan alasan mereka, Kye Tiong Lim segera memerintah, Tian Xia, bawa rombongan untuk meneruskan perjalanan, kita tidak ada waktu untuk bergurau dengan orang seperti ini. Go An Hyong juga marah, semua boleh pergi, kecuali yang membawa bendera tetap harus tinggal di sini, kalau ketua perusahaan tidak ada waktu, tinggalkan benderanya di sini, sama saja. So Tian Xia langsung berpesan kepada rombongan, kita berangkat sekarang, dan mulai dengan teriakan Suhai, terkenal, dan jaya. Baru saja orang berteriak, Suhai tiba-tiba sebuah panah yang datang menyerang, dengan cepat dia menghindar ke samping, panah bisa dihindari, tapi bendera yang ada di tangannya sudah diambil lawan, Kye Pisia langsung meloncat, menendang orang yang merebut bendera di tengah udara, bendera-nya berhasil direbut kembali. Orang yang merebut bendera itu adalah pemuda yang satu lagi, begitu dia berguling di bawah, dia segera berdiri dan mengangkat pedangnya, dia berniat menyerang Kye Pisia. Go An Hyong membentak, Seng Chung, seorang perempuan pun tidak sanggup kau taklukan, lebih baik kau menyingkir istirahat. Pemuda yang bernama Seng Chung itu berkata, Suheng, dia menyerang di saat aku sedang tidak siap, aku pasti bisa. Merebut kembali bendera itu Kye Pisia tertawa dingin, kau merebut bendera harus sudah siap, seorang laki-laki sudah kalah tapi tidak berani mengakuinya, kau benar-benar memalukan. Seng Chung marah, dia membawa pedangnya siap menyerang. Dengan sebelah tangan memegang bendera, sebelah tangan memegang pedang, Kye Pisia sangat tenang, Seng Chung sudah menyerang 7-8 jurus, tapi selalu dihindari dengan mudah oleh Kye Pisia. Wajah Go An Hiong mulai berubah, tiba-tiba dengan dia masuk ke dalam pertarungan, Oh Yan Chow mengira dia akan masuk membantu, pecutnya dikeluarkan, bentaknya, dua lawan satu, apakah kau tidak malu? Tapi dengan telapaknya Go An Hiong pelan melemahkan ayunan pecutnya, sedangkan satu tangan lagi mencengkeram Seng Chung, lalu melemparnya, karena Kye Pisia mengira dia ingin merebut bendera, maka dia terus menyerang dengan pedangnya, Go An Hiong sama sekali tidak melayaninya, begitu Kye Pisia tahu lawan tidak bermaksud membantu kawannya, dia menarik kembali pedangnya, tapi ujung pedangnya sudah menggores pundak Go An Hiong. Serangan pedang itu tidak hebat, maka hanya menggores bajunya hingga robek dan darah yang keluar hanya sedikit. Go An Hiong melihat Kye Pisia dengan dingin dan berkata, Terima kasih Nona tidak membunuhku, aku kagum pada Nona, bisa menyerang dan menarik pedang sama-sama cepat. Kye Pisia tahu Go An Hiong sedang menyindir, tapi dia tetap dengan wajah merah berkata, itu karenakah sendiri yang salah? Betul, ini memang salahku, tapi kau belum tahu apa yang akan kulakukan kau malah menyerangku, kenapa kau begitu tegang? Sesudah Seng Chung terlempar dia merangkak dan berteriak, Su Heng, mengapa kau memukulku? Karena dia berteriak, semua orang baru memperhatikannya, ternyata wajahnya terlihat ada bekas telapak tangan berwarna merah, tanda itu didapatkan saat Go An Hiong melemparnya keluar sekaligus menamparnya. Sekarang Kye Tiang Ling dan In Tiong Ho ikut terkejut, gerakan pemuda itu benar-benar cepat, dalam sekejap dia telah menggunakan telapaknya menggetarkan pecut, melempar orang, serta menampar, tiga gerakan ini dilakukan dalam waktu bersamaan, Kye Tiang Ling yang berpengalaman pun tidak melihat kapan dia menampar sutenya. Go An Hiong masih membentak Seng Chung, kau masih berani bertanya, apakah kau tidak merasa malu, menamparmu adalah hukuman ringan, kalau ayah berada di sini, matamu yang akan dicungkil sebelah. Seng Chung tetap tidak mengerti, dengan bengong dia bertanya, Su Heng, apa salahku? Aku memang tidak bisa mengambil bendera, tapi aku tidak kalah. Tanda petik, Go An Hiong marah dan membentak, kurang ajar, kau masih berani membantah, dengan kemampuan ilmumu yang hanya sedikit ingin mengambil bendera dari tangan orang lain, kau menyerang orang lain tujuh sampai delapan kali, tapi orang lain tidak membalas satu jurus pun, kapan keluarga Go An pernah melakukan hal yang memalukan seperti ini? Seng Chung berkata, itu karena dia tidak berani membalas, kalau tidak dari tadi aku sudah mendapatkan bendera itu, karena dia tidak balas menyerang, maka jurus-jurus yang guru ajarkan tidak bisa kugunakan. Go An Hiong tertawa dingin, kalau ketua Kie yang membawa bendera-nya, apa mungkin kau masih mempunyai kesempatan karena dia harus menjaga wibawa dan malu untuk membunuhmu, tapi perempuan ini tidak sama, dia tidak punya otak hanya mengandalkan tenaga, kau ingin mengalihkan perhatiannya mungkin nyawamu akan melayang. Kie Pisia marah, kentut, siapa yang tidak punya otak dengan dingin Go An Hiong menjawab, tentu saja kau. Kalau kau punya pengalaman bertarung aku tidak akan sampai digores, aku masuk ke arna pertarungan dengan tangan kosong, aku juga tidak menyerangmu, kalau pesilat pedang yang hebat dia tidak akan melakukan hal ceroboh begitu. Kie Pisia yang dimarahi, wajahnya menjadi merah, karena malu Kie Pisia berteriak, kau jangan sombong, kalau kau punya ilmu silap tinggi, seharusnya kau bisa menghindari seranganku. Go An Hiong tersenyum, aku malas bicara denganmu, kalau kau tidak terima, kau boleh bertanya kepada ayahmu kalau aku tidak bisa menghindari seranganmu, aku akan segera pulang menyiapkan meja untuk sembahyang, dan aku akan berlutut mengantarkan kalian melewati tempat kami, kau belum pantas membawa bendera, lebih baik cari orang yang lebih pintar untuk bicara. Kie Pisia dihina lagi, dia merasa malu, sebetulnya semenjak melihat bekas tamparan di muka sengcung dia sudah tahu kalau orang ini mempunyai ilmu silat yang tinggi, dan sebetulnya Go An Hiong tidak menghindar maksudnya adalah ingin mempermalukan Kie Pisia, karena Kie Pisia tidak berpengalaman, maka hal ini membuatnya bertambah malu lagi. Dia belajar ilmu pedang kepada supeknya, tahun ini baru lulus dan dia kembali ke rumah, tadinya dia bercita-cita tinggi, dia ingin meneruskan usaha ayahnya. Tapi begitu sampai di rumah, dia sudah bertemu dengan Limhut Kiam, di Ciu Kang dia dipermainkan, sekarang dia dihina, dia tidak pernah lancar melakukan tugas, maka rasa marah membuat air matanya terus menetes, dia berteriak, kentut. Kalau kau sanggup, rebutlah kembali bendera ini dari tanganku, kalau tidak kau yang pergi dari sini. Go An Hiong berkata dingin, ketua Kie, apakah kau siap memberi tugas kepada putrimu menjaga bendera ini sampai tujuan? Kie Tiang Lim belum menjawab, putrinya sudah menjawab, betul. Ayahku sudah pensiun, perusahaan perjalanan ini aku yang mengurusnya sekarang. Go An Hiong tertawa terbahak-bahak, baiklah, baiklah, ketua Kie yang terkenal nama baiknya sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, sekarang putrinya lebih hebat lagi, aku percaya nama baik perusahaan kalian akan lebih terkenal dan sukses lagi, orang si Go An tidak berani berbuat macam-macam, tadi aku sudah membuatmu marah, aku minta maaf, aku beserta ayahku akan datang ke kantor kalian untuk minta maaf, aku tidak akan mengganggu lagi perjalanan kalian, silakan. Sesudah itu, dia mundur ke pinggir, Kie Pesia sama sekali tidak menyangka lawan akan mundur begitu saja dan tidak mengerti maksudnya, dia terus melihat Kie Tiang Lim. Kie Tiang Lim menarik nafas, anak Sia, sekarang kau harus mengerti mengelola perusahaan perjalanan bukan hal yang mudah, berikan bendera itu kepada Su Hengmu. Mengapa? Aku memegang bendera ini dengan baik Kie Pesia berteriak. So Kian Sia melihat Sumoinya masih tidak mengerti, terpaksa dia maju dan mengambil bendera itu lalu berkata, Sumoi, membuka perusahaan perjalanan bukan hanya mengandalkan ilmu silat saja, masih banyak hal yang harus kau pelajari. Kie Pesia melotot, aku tidak mengerti, bukankah lawan sudah mengalah? Apakah aku telah melakukan kesalahan? So Kian Sia tertawa kecut, lawan tidak kalah mana mungkin gak akan mundur? Dia sendiri yang berkata demikian. Betul, dia memang berkata demikian, tapi bukan berarti dia mundur, dia meremehkanmu, kalau kita lewat begitu saja, kelak bendera ini tidak perlu dipasang lagi. Kie Pesia melotot dan berkata, dia berani meremehkanku. Hei orang si Goan, keluar kau, aku harus menghajarmu. Goan Hiong tidak meladeninya, Kie Tiang Lim pelan-pelan membentak, Pesia, jangan bicara lagi, kalau kau mau meneruskan usaha ayah, kau belajar dari samping. Dia menoleh dan berkata kepada Goan Hiong, putriku untuk pertama kalinya melakukan perjalanan jauh, mengenai aturan dunia persilatan. Dia sama sekali tidak mengerti, kalau to aku sependapat dengannya, sepertinya tidak pantas. Goan Hiong tertawa dingin, aku selalu minta pendapat ketua Kie untuk setiap hal, tapi ketua Kie selalu diam, semua pendapat diucapkan oleh putrimu. Tanda petik. Kie Tiang Lim tetap dengan ramah berkata, aku memang berencana akan pensiun dan akan menyerahkan perusahaan perjalanan ini kepada putriku untuk dikelola olehnya, hal ini memang belum diputuskan, aku harap dia bisa berlatih dulu dari pengalaman, bukan dalam satu hari lalu bisa mendapatkan semuanya kalau dia salah mengambil keputusan, pasti aku tidak akan membenarkannya, mulai sekarang semua urusan tetap aku yang memutuskan, kalau Heng Teh ada petunjuk? Boleh langsung tanyakan kepada aku. Tetap seperti tadi, tinggalkan bendera perintah Goan Hiong. Itu tidak mungkin, kami lewat wilayah kalian tapi tidak mengunjungi Goan Suhau, itu adalah kesalahanku, selain meninggalkan bendera, aku bisa menerima syarat apa saja darimu untuk minta maaf kata Kie Tiang Lim. Aku tidak berani meminta ketua Kie minta maaf, tapi Anda tetap harus meninggalkan bendera, kalau ketua Kie tidak meninggalkan bendera, kami akan mengambilnya sendiri ucap Goan Hiong. Wajah Kie Tiang Lim merubah, terserah dengan Kie apa kau ingin bertarung, satu lawan satu, atau satu lawan semua? Goan Hiong tertawa, kami keluarga Goan bukan perampok, kami juga tidak ingin merampok barang kalian, hanya ingin mencoba pedang sakti ketua Kie. Kie Tiang Lim mengangguk, baiklah, diberi kebaikan kau tidak mau terima, kesabaranku sudah habis, kalau aku berbuat. Salah aku akan memberi tahu hal sebenarnya kepada dunia persilatan. Pedangnya sudah dicabut, so Tiansya dengan cepat berkata, Su Siok, kalau bertarung dengan Goan Long Hiong, murid tidak berani melarang, sekarang dia hanya generasi muda, biar murid yang menerima tantangan dia. Di dunia persilatan tidak membedakan generasi, Chuan jangan semelarangan memilah-milah generasi, kata Goan Hiong. So Tiansya tersenyum, Chuan kurang berpengalaman, masa di dunia persilatan tidak ada perbedaan generasi, siapa yang lebih awal lulus dari perguruannya generasinya lebih tinggi, oleh sebab itu Chuan belum pantas bertarung dengan Su Sioku, bagi perusahaan perjalanan kami. Kalau pengurus masih bisa menangani masalah yang muncul, tidak perlu ketua yang turun tangan. Apakah kau menganggap kau sendiri bisa mengatasi masalah ini? Tanya Goan Hiong. Kalau belum dicoba, aku tidak akan bisa menjawabnya, bila betul-betul tidak bisa mengatasinya, baru Su Sioku akan membantu, kata So Tiansya. Betul juga, aku dengar perusahaan perjalanan kalian mempunyai Kim Leng Suseng, mereka sangat terkenal di dunia persilatan, kalau aku tidak mencoba kemampuan kalian berempat, langsung mencari ketua Kie untuk bertarung, aku memang tidak tahu diri, kata Goan Hiong. Kalau kami berempat kalah, kau masih harus melewati sumboi baru bisa bertarung dengan Su Sioku seru So Tiansya. Goan Hiong melihat Kie Pishia, apakah sumoimu yang kau maksud adalah Lien Hiong ini? Aku sudah mencoba ilmu silatnya. Dengan santai So Tiansya berkata, sumoi memang kurang berpengalaman di dunia persilatan, tapi ilmu silatnya berada di atas kami berempat, kalau tidak, Su Sioku tidak akan membiarkan dia menjadi penanggung jawab perusahaan. Perusahaan perjalanan kami, Cu Won bisa menang darinya itu hanya ucapan di mulut, itu tidak aneh kalau bisa menang dari ilmu silatnya, itu baru benar-benar bisa dibanggakan, mari kita bertarung sekarang. Karena kata-kata So Tiansya tadi, membuat Kie Pishia senang, dia berteriak kegirangan, So Tiansya menggelengkan kepala dan berkata, sumoi, kalau hari ini kau benar-benar mewakili perusahaan perjalanan kita, jurus yang tadi kau keluarkan kau sudah kalah, orang yang akan memimpin perusahaan perjalanan besar tidak boleh melakukan kesalahan, harap kau rajin belajar, kurangi bicara yang tidak penting, jangan sembelarangan menyerang, yang penting harus mempunyai lapang dada luas dan jangan sombong, sebetulnya kata-kata ini harus disampaikan Su Siok kepadamu, Su Siok ingin kau belajar dari kegagalan untuk mendapat pengalaman, tapi aku adalah Su Hengmu, aku tidak mau kau dihina, maka aku menasah hatimu. Tanda petik, Kiepi Xia membalikan tubuh dan berkata kepada Go An Hiong, silakan, Tuan. Go An Hiong melihat So Tiansya begitu bijak dengan kata-katanya, semua kata-katanya masuk akal, maka dia tahu. So Tiansya mempunyai kepribadian yang kuat, dia pun tidak berani bertindak ceroboh pedangnya dicabut dan dia masuk ke Arna, tiba-tiba seorang pemuda mendekatinya, laku, lawan begitu banyak, kau tidak bisa bergiliran bertarung dengan mereka, biar aku yang bertarung pada pertarungan pertama ini. Baiklah, tapi kau jangan seperti Seng Cung, begitu memalukan Go An Hiong sambil mengangguk. Pemuda itu tertawa, dia membawa pedang, aku Pui Tian Hoa, di perguruan kami aku adalah murid ke-9, tapi ilmu silatku sebaliknya, mohon beri petunjuk. So Tiansya pun menyebutkan namanya. Pui Tian Hoa berkata, kau adalah Kim Leng Kiam Seng, aku baru belajar ilmu pedang dari guru, maka aku tidak berani mengatakan bisa menang darimu, tapi tangan kosongku juga tidak akan tinggal diam kalau kebetulan tangan kosongku mengenai Tuan, aku minta maaf. Mengenai ilmu telapak, aku sangat gersang, tapi aku juga memberi tahumu, aku akan menganggap tangan kosongmu itu adalah sebuah senjata, kata So Tiansya. Itu sudah pasti, Chuan bisa menepisku, lebih baik menepis tangan kosong ini hingga putus, setelah putus aku akan belajar pedang dengan sungguh-sungguh, kalau tidak aku selalu mengandalkan tangan kosong ini berbuat licik, setiap hari guru selalu marah, aku tidak benar-benar belajar ilmu silat-kelak, susah jadi orang sukses, silakan. Mereka berdua masing-masing mengeluarkan pedang dan mulai berhitung, jurus pedang Pui Tian Hoa sangat aneh, jurusnya lebih bagus dibandingkan Seng Chung, tadi dia mengatakan ilmu pedangnya adalah sebaliknya ternyata tidak. Bohong, kalau tidak Go An Heng tidak akan mengizinkan dia bertarung terlebih dulu. Kedua belah pihak sangat memperhatikan pertarungan ini So Tian Xia bertahan dengan ketat, menyerang pun tidak sepenuh tenaga, karena sebelah tangan Pui Tian Hoa selalu bergoyang-goyang, seperti sedang mencari kesempatan menyerang, dan jurus pedangnya sangat serasi dengan sebelah tangannya, menyerang cepat dan dengan jarak dekat pula. So Tian Xia berusaha menarik jarak hingga jauh, tidak memberi kesempatan pada tangan kosong Pui Tian Hoa menyerangnya, memang bertarung dengan Kero seperti itu sangat merugikan karena harus sering mundur. Kie Tiang Ling pelan-pelan berkata kepada In Tiong Ho, bocah-bocah ini dasar ilmu pedangnya sangat kuat, tampaknya kemampuan Go An Su Hu dengan tetua-tetua Kiong Ia Ipai tidak berbeda jauh. Kata In Tiong Ho, ilmu silat Go An Jit Hang berbeda dengan orang lain, kecuali jurus-jurus perguruannya yang dulu, dia masih menambah dengan jurus-jurus lain, ilmu silatnya lebih hebat dari ilmu silatnya yang dulu, karena tidak bisa menjadi ketua perguruan, dia membuat perguruan baru, dia memilih banyak pemuda berbakat lalu dilatih, selama beberapa tahun ini dia tidak pernah muncul di dunia persilatan, tapi melihat kemampuan murid-muridnya kelihatannya dia sangat sukses. Sewaktu mereka sedang berbincang-bincang, Kiepizia datang dan berkata, Ayah, mengapa Soto Ako mundur terus, tidak menyerang? Dia harus mantap dulu baru menyerang, sebab kecuali dengan pedang, tangan lawannya pun ikut menyerang, kalau tidak berhati-hati, akan mendapat kerugian kata Kieti Yang Lim. Jurusnya sangat rendah kata Kiepizia. Ilmu silat tidak ada yang rendah, apalagi sebelumnya dia sudah memberitahu, bertarung dengan ilmu silat masing-masing, tidak memberi batasan dengan ilmu apada akan menyerang. Tapi Sewaktu Ako terlalu monoton, lebih baik bertanding tangan kosongnya dulu kata Kiepizia. Tidak bisa, sebelum lawan menggunakan tangan itu, kita tidak bisa menyerang kelemahan orang lain, ini adalah aturan dunia persilatan, jelas Kieti Yang Lim. Menyerang dengan tangan kosong tidak melanggar aturan, sebab tangan termasuk bagian tubuh, dia diijankan menyerang, bukankah dari awal sudah dibicarakan tanya Kiepizia. In Tiong Ho mengangguk sambil tertawa, kata-kata Hyantit tidak salah, tapi Sew Hyantit selalu bertahan dan tidak menyerang, itu juga ada alasannya, tangan lawan mungkin salah satu tipuan, kalau hanya memperhatikan tangan kosongnya, tapi kendur dengan jurus pedangnya, kerugian Sew Hyantit akan bertambah besar, Sew Hyantit sungguh berpengalaman, ilmu pedangnya lebih rendah dari Pesia, tapi pengalaman bertarungnya berada di atasmu, apa yang kau pikirkan dia pasti terpikir, malah dia berpikir yang tidak kau pikirkan, kita lihat terus, kemungkinan ada gunanya untukmu. Pertarungan masih terus berjalan, keadaan tetap sama, Ciam Giok Beng mulai tidak tenang, dia berlari mendekat untuk melihat, tiba-tiba jurus pedang Pui Tion Hoa menjadi sangat liai, mungkin setelah lama bertarung tidak ada hasil. Tangan kosongnya tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan jurus, akhirnya dia melepaskan kesempatan menyerang dengan tangan kosong dan berkonsentrasi pada jurus pedang. Melihat tangan kosongnya diturunkan, segera Soe Tion siap bertambah semangat. Bukan hanya bertahan dengan ketat dia mulai menyerang, Pui Tion Hoa bertarung sambil tertawa-tawa, itu baru Kim Leng Su Seng yang terkenal, kalau hanya bertahan tidak menyerang, siapapun akan jadi bosan, aku pun tidak semangat bertarung. Mereka bertarung dengan sengit, Ciam Giok Beng berkata, ilmu pedang lawan tidak lemah, kalau Soe Tion siap tidak berpengalaman, dia akan kalah. Supek, apakah Soe Toa Koa akan menang? Tanya Kiep Pisya. Ilmu pedang kita bukan nomor satu di dunia ini, tapi bocah itu tidak akan sanggup mengalahkan Tion siap, kata Ciam Giok Beng tertawa. Benar saja Soe Tion siap menyerang dengan semangat, dengan cepat membuat pedang Pui Tion Hoa bergeser, dan ujung pedang dengan cepat menunjuk kepada jantung Pui Tion Hoa, dan membentak, lepaskan. Karena pedang Pui Tion Hoa tidak sempat ditarik kembali, dia malah dengan tenang melihat ujung pedang yang menunjuk kepadanya dan berkata, mengapa aku harus melepaskan pedang? Soe Tion siap marah, apakah kau mau berbuat licik? Pui Tion Hoa tetap tertawa, apa yang disebut licik, kita bertarung dengan pedang, kalau pedangku dilepas itu berarti. Kau menang, tapi sekarang pedangku tidak lepas dari tanganku. Soe Tion siap sama sekali tidak menyangka Pui Tion Hoa akan berkata demikian, dia marah, kalau ujung pedangku maju lagi satu inci, akan kutusuk jantungmu, apakah kau belum mau mengaku kalah? Pui Tion Hoa tertawa dingin, apakah seperti itu baru dihitung kalah, kalau pedangmu bisa menusuk ke dalam, aku akan mengaku kalah tapi pedangmu belum tentu bisa menembus ke dalam. Soe Tion siap benar-benar marah, ujung pedang maju tadinya akan memperlihatkan sedikit kelihayan kepada Pui Tion Hoa, ujung pedang masuk ke dalam baju, segera terkena sebuah benda keras, sepertinya Pui Tion Hoa menggunakan pelindung dada, maka pedang segera ditarik kembali pada kesempatan ini pedang Pui Tion Hoa datang menyerang Soe Tion siap. Karena tidak menyangka, maka pedang yang ada di tangan Soe Tion siap terjatuh, Pui Tion Hoa tertawa terbahak-bahak, ini baru benar-benar kalah. Soe Tion siap marah, kau benar-benar tidak tahu malu, di balik baju kau menggunakan pelindung. Pui Tion Hoa tersenyum, menggunakan pelindung tidak tahu malu, kau yang berkata seperti itu, tapi aku tidak punya pikiran demikian, kalau tidak aku sudah menang dari tadi. Soe Tion siap terpaku, karena semenjak perahu diserang oleh perampok yang berpura-pura menjadi pasukan pemerintah, Kie Tiang Lim memerintahkan semua orang memakai pelindung di depan jantung, pelindung berupa lempengan baja, di tubuhnya juga terpasang pelindung tapi, mengatakan orang lain tidak tahu malu, dengan wajah menjadi merah dia berkata, kami adalah orang perusahaan perjalanan menggunakan pelindung itu diharuskan, karena seringkali diserang secara tiba-tiba, tapi jurus pedangku berada di atasmu, jadi aku kurang waspada dan pedangku terpukul hingga jatuh. Pui Tion Hoa berkata, aku bukan orang kantor perusahaan perjalanan, maka tidak perlu ada pelindung dada, tapi aku akan memperlihatkan pelindung dadaku, supaya kau bisa menerima kekalahanmu. Dari depan dadanya dia mengeluarkan sebuah lempengan baja, dan melemparnya ke depan Soe Tion Xia, di atas tidak ada tanda, barang ini adalah milikmu, kau pasti hafal barang ini. Soe Tion Xia memungut lempengan baja itu, kemudian wajahnya terus berubah, kapan kau mengambilnya dari tubuhku? Pui Tion Hoa berkata, yang pasti saat bertarung jarak dekat, aku tidak bisa mengambil barang melalui udara, maka tidak mungkin barang itu akan berpindah tempat. Wajah Kie Tiang Ling dan lain-lain terus berubah, karena mereka terus memperhatikan gerakan lawan, tapi tidak melihat jelas kapan Pui Tion Hoa bisa mengambil lempengan baja itu dari balik dada Soe Tion Xia, dan lempengan baja itu ada beberapa lubang di pinggirnya, lubang itu untuk menjahit benang di pakaian dalam, dia bisa memutus benang dan mengambil lempengan baja, tapi tidak ketahuan oleh Soe Tion Xia, Kie ini benar-benar mengejutkan. Pui Tion Hoa berkata lagi, dari tadi aku sudah memberitahu, tangan kosongku akan bergerak, kau harus hati-hati. Soe Tion Xia tidak bisa berkata apa-apa, dengan sedih dia mengambil pedangnya yang terjatuh, aku mengaku kalah, sebetulnya sewaktu kau mengambil pelindung dadaku, kau sudah menang, untuk apa harus terus bertarung lagi? Tidak bisa, karena kau adalah Kim Leng Kiam Seng, dengan care aku tadi menang darimu, itu tidak membanggakan aku harus memukul pedangmu dulu hingga jatuh, itu baru benar-benar dikatakan menang. Soe Tion Xia diam tidak bisa menjawab, Kie Pia Xia keluar dan berkata, kau hanya mengandalkan siasat kecil untuk menang dari Toa Koku, itu bukan ilmu yang benar. Sewaktu aku mengambil lempengan baja lalu menotok nadinya, apakah artinya aku punya ilmu silat yang tinggi? Tidak. Dalam ilmu pedang kau tetap kalah, kata Kie Pia Xia. Puitian Hoa tertawa terbahak-bahak, nadinya tidak terlindung, punya ilmu pedang tinggi untuk apa? Kie Pia Xia tidak bisa menjawab, dia menghentakan kaki, kalau kau bisa mengalahkanku, aku akan mengaku bahwa kau memang adalah pesilat tangguh. Aku tidak berani, karena kau adalah seorang perempuan, aku tidak bisa merabai tubuhmu. Tapi Kie Pia Xia sudah menyerangnya, Puitian Hoa menghadang dengan pedang dan berkata, apakah kau mengerti aturan? Kie Pia Xia tetap menyerang, terpaksa Puitian Hoa dengan pedang menghadangnya dan berkata, kalau kau tidak mau dengar, maafkan aku kalau aku melakukan sesuatu. Kata Kie Pia Xia, mau dengan pedang atau dengan tanganmu asalkan bisa memegang bajuku, aku akan tunduk. Baiklah, aku akan mengajarmu, gadis yang tidak tahu aturan. Pedang dan telapak terus menyerang, tapi Puitian Hoa masih sangat sopan, ilmu pedang dan ilmu telapaknya menyerang secara terang-terangan, Kie Pia Xia kalang kabut menahan serangannya, kelihatannya Kie Pia Xia akan kalah, tapi dia nekat dia mengeluarkan jurus Tai Lo Kiam Hoa yang baru diajarkan oleh Kiam Giok Beng. Kiam Giok Beng terus berteriak, tidak diijankan menggunakan jurus itu, sebab kau belum betul-betul menguasainya, kau tidak akan bisa mengendalikannya. Tapi teriakan Kiam Giok Beng sudah terlambat, Tai Lo Kiam Hoa yang hebat membuat Puitian Hoa tidak bisa bertahan, pertama pedang tergetar hingga terbang, kemudian tampak cahaya hijau berkilau, darah sudah munkrat, Puitian Hoa memang bisa menghindar dengan cepat, tapi pundaknya tergores oleh pedang Kie Pia Xia. Kiam Giok Beng marah, mengapa anak ini tidak pernah mau mendengar kata-kata orang tua? Melihat saat ga menyerang berhasil melukai lawan, Kie Pia Xia merasa tidak enak, pelan-pelan dia berkata, sesudah mengeluarkan jurus, aku tidak sanggup menghentikannya. Puitian Hoa berdiri dari bawah, dia tertawa dingin, ilmu pedang yang dasyat. Aku tidak ingin melukaimu, tapi kau memang keterlaluan. Puitian Hoa melihat Kie Pia Xia dan berkata, kalau tahu kau begitu kejam, tentu aku akan menyobek sebelah telingamu, apakah kau kira kau bisa menang? Kemudian dia membuka telapaknya dan melempar sebuah anting-anting, dengan cepat Kie Pia Xia merabat telinganya, dia terpaku. Ternyata sebuah hanting emas dan mutiara yang terpasang di telinganya sudah berada di tangan Puitian Hoa, kalau memang Puitian Hoa ingin merobek telinganya, pasti bisa dia lakukan, tapi dia tidak melakukannya. Sedangkan pedang Kie Pia Xia sudah melukainya, hal ini membuat Kie Pia Xia serba salah. Setelah lama Kie Tiang Lim baru mencabut bendera perusahaan perjalanan dari bawah, dia memberikannya kepada Goan Hiong, kalian berilmu tinggi, aku sangat kagum pada kalian, Heng T boleh membawa bendera ini, tapi aku tetap akan menemui ayahmu. Goan Hiong tertawa terbahak-bahak, tidak perlu, aku tidak akan bisa menang dari putrimu, aku malu menahan bendera ini, silakan, kalian boleh pergi. Kie Tiang Lim merasa aneh, dia memberi hormat lagi, terima kasih kalian sudah membiarkan kami lewat, tapi aku tetap ingin bertemu dengan ayahmu untuk minta maaf. Tanda petik. Terus terang saja, ayahku sedang tidak ada di rumah, Goan Hiong tidak ada di rumah Kie Tiang Lim terpaku. Betul, menahan bendera kalian adalah ideku, bukan ide. Ayahku, tapi kalau ayah ada di rumah, beliau pasti akan melakukannya dengan care seperti ini juga, nasib kalian memang sedang bagus, kalau tidak mana mungkin bisa begitu mudah lewat dari sini. Kie Tiang Lim tidak berniat bertengkar mulut dengannya, dia berkata, putriku terlalu kasar, dia sudah melukai Pui Heng Te. Aku minta maaf, ayahmu tidak ada di rumah, aku juga masih ada hal yang lain yang harus dilakukan, jadi kami tidak bisa berlama-lama di sini, begitu aku selesai menyerahkan barang bawaan ini, aku akan kemari lagi untuk mengunjungi ayahmu. Goan Hiong tertawa dingin, aku memang tidak ingin bendera ini ditinggal di sini, tapi aku kira kalian pasti akan malu memasang bendera ini, kata-kataku sampai di sini, apakah kalian mau berkunjung lagi atau tidak, terserah kalian, silakan. Sesudah memberi hormat, Kie Tiang Lim memimpin barisan perusahaan perjalanan melanjutkan perjalanan, Goan Hiong dan lain-lainnya kembali ke gunung, dia menunjuk sebuah batu dan berkata, di atas adalah rumah keluarga Goan, jalan di sini tidak bercabang, aku kira ketua Kie tidak akan tersesat. Kie Tiang Lim yang sudah berada di atas kuda berkata, Heng Teh tenang saja, kalau orang Shikie tidak kemari, bendera Suhae tidak akan muncul di dunia persilatan lagi, sesudah berjalan satu li lebih, Kie P. Sia tetap menundukkan kepala karena dia sadar telah berbuat kesalahan, So Tian Sia berkata, Sumoy tidak melakukan kesalahan, bila senjata beradu pasti ada yang terluka, apalagi dia sengaja mencari gara-gara, kalau tidak dibereskan kita tidak akan bisa melewati gunung ini. Kie Tiang Lim melotot kepada dia, Tian Sia, mengapa kau berkata demikian, apakah dengan kemenangan hari ini kau merasa bangga? Dia hanya mengambil sebelah anting Sumoy, walaupun dia bisa menarik sebelah telinga Sumoy, tapi kita berhasil membacoknya, maka tidak bisa mengatakan kalau kita kalah, kata So Tian Sia. Kata Kie Tiang Lim, P. Sia membacoknya, semua orang melihatnya, P. Sia kehilangan sebelah anting, tidak ada orang yang melihatnya, maka biarpun kalah atau menang, kita sudah dibuat malu. Lalu kita harus bagaimana, apakah betul bendera kita harus kita tinggalkan di sana, kalau begitu itu akan lebih memalukan lagi. Kie Tiang Lim menarik nafas, tangannya sangat aneh, tapi ilmu pedangnya tidak begitu sulit dihadapi, kalau aku dan Toako menyerang bersama, mungkin bisa menang darinya, juga bisa mengurangi banyak kesulitan, sekarang karena dirimu, ingin menyerang pun tidak ada kesempatan. Nanti kalau pulang, kita cari ayahnya untuk membuat perhitungan, kata Kie P. Sia. Kita membuka perusahaan perjalanan untuk mengantarkan barang orang lain, bukan bertengkar dengan orang lain, kalau tadi kita bisa membereskan masalah, kelak kita tidak perlu kemari lagi. Kata So Tiansya, walaupun tadi Paman bisa menang darinya, untung ayahnya tidak ada di rumah, kelak kita tetap akan repot. Tiansya, kau sudah lama berkelana di dunia persilatan, tapi percuma saja, Goan Jithang memang ada di rumah, hanya saja dia sengaja tidak mau muncul jelas Kie Tiang Lim. Mengapa dia tidak mau muncul? Sebab ilmu pedang P. Sia yang bernama Tai Lokiam Hoat membuat mereka terkejut, sebelum dia yakin menang dari kita, dia tidak akan muncul ke permukaan. Apakah saat kita pulang nanti, apa dia sanggup melawan kita? Kalau tidak bisa, dia akan terus bersembunyi dan kita tidak bisa tinggal di rumahnya untuk terus menunggu, kalau masalah belum selesai, bendera Suhae tidak akan bisa kita keluarkan, kali ini dia sudah menang dari kita. So Tiansya terpaku. Kie Tiang Lim berkata, dia tahu aku tidak bisa Tai Lokiam Hoat. Hari ini dia hanya diam karena ada Suheng di sini, tapi Suheng tidak bisa selamanya bersama kita, begitu Suheng pergi, dia akan datang, aku tidak yakin bisa menang darinya, semua masalah muncul gara-gara P. Sia. Tiam Giok Beng menarik nefas, aku tidak menyangka dunia persilatan ternyata begitu berliku-liku, demi apa dia melakukan semua ini? Karena namaku terlalu besar di dunia persilatan, pasti ada yang merasa iri, yang menyimpan dendam ingin membalas dendam, yang tidak ada dendam ingin membuatku jatuh, perusahaan perjalanan kita dibangun karena perintah guru, semua orang tahu tentang hal ini, tapi kalau bendera Suheng tidak boleh dikibarkan lagi walaupun mengandalkan tenaga Suheng, kalau kita membangun kembali, tetap saja nama kita akan tercemar, kata Kie Tiang Lim. Tai Lokiam Hoat yang dikuasai Pisia aku yang mengajarinya, sekarang dia membuat masalah, aku harus bertanggung jawab, nanti kalau pulang aku akan menemanimu menemui Goan Jip Hong, kalau bisa membereskan masalah, itu paling bagus, kalau tidak, kita akan meninggalkan pesan kita tunggu dia selama setengah tahun di Kim Leng, bila dalam waktu setengah tahun dia tidak datang, baru kita akan mulai membangun kembali usaha kita, waktu itu dunia persilatan tidak akan ragu lagi kepada kita papar Ciam Giyok Beng. Itu ide yang bagus, tapi Suheng harus tinggal di Kim Leng selama setengah tahun, kata Kie Tiang Lim. Tidak masalah bagiku, Pak Hai juga bukan rumahku itu adalah rumah peninggalan guru, kalau aku tidak pulang, masih ada dua anak kecil di sana, mereka bisa mengurus rumah, setelah melihat kalian bertarung, aku merasa dasar ilmu pedang Tiansya tidak kuat, aku akan mencari waktu untuk mengajarinya, kata Ciam Giyok Beng. Dengan senang Kie Tiang Lim berkata, Suheng bisa tinggal di Kim Leng, aku benar-benar merasa senang, bukan hanya Tiansya yang bisa bertambah ilmunya, aku juga ada kesempatan untuk belajar dari awal. Ciam Giyok Beng tertawa, katanya, Sute, kau sudah ada umur sudah mempunyai nama, kita berkumpul untuk berbincang-bincang saja sudah cukup, tidak perlu mencari yang baru lagi, yang penting generasi muda, ilmu silat ke generasi muda kita harus diperkuat, kalau tidak nama guru akan sulit dipertahankan. Dan aku merasa murid kita terlalu sedikit, begitu kita meninggal, hanya tinggal Pisya dan Tiansya, kalau terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa membantu, harus bertarung sendiri. Aku juga punya pikiran seperti itu hanya belum disetujui oleh Su Heng, maka aku tidak berani sembarangan menerima murid, kata Kieti Yang Lim memberi alasan. Dulu aku tidak pernah berpikir tentang hal ini, hari ini sesudah melihat murid-murid Goan Jit Hong, aku baru terpikir, kelap kita bisa memilih beberapa pemuda yang kelakuannya baik dan melatih mereka. kata Kiam Giyok Beng. In Tiong Ho berkata, kalau kalian bermaksud menerima murid baru, aku kira teman-teman dunia persilatan akan berebut mengantarkan putra mereka untuk dijadikan murid kalian, aku yang akan mendaftar pertama. Kieti Yang Lim berkata, Lote jangan bergurau, keempat putramu sudah sangat terkenal di dunia persilatan. Tanda petik. Bukan bergurau, umur keempat putraku sudah berada di atas 20 tahun, mereka ikut ayahnya yang tidak berguna, itu sangat menghambat perkembangan mereka, walaupun pindah perguruan juga belum tentu bisa mendapatkan ilmu yang bagus, sebab mereka tidak berbakat, tapi aku mempunyai dua keponakan sedarah, umur mereka baru 15-16 tahun, aku kira mereka masih bisa dibentuk, apalagi mereka sangat tertarik belajar pedang, karena aku tidak hafal dengan jurus pedang, maka hanya mengajarkan gerakan dasar kepada mereka, kalau kalian berdua mengijankan dan mau menerima mereka menjadi murid, aku akan merasa sangat berterima kasih. Tanda petik. Kata Inti Yong Ho. Kalau Wintai Hiap yang mengenalkan, pasti tidak akan menjadi masalah, karena kita sudah berada di wilayah sucuan, maka kami berharap Inti Hiap bisa mengantar mereka kemari, kami juga minta bila ada orang yang tepat, Inti Hiap bisa mengantar mereka kemari juga. Tanda petik. Aku pasti akan mencarikan yang terbaik, kelihatannya Chiam Tai Hiap siap melebarkan sayap perguruan kalian. Chiam Giok Beng menarik nafas, peristiwa tadi membuatku banyak berpikir, kecuali putera Goan Jit Hang begitu gagah dan berilmu tinggi, beberapa pemuda tadi adalah orang yang sangat berbakat, 10 tahun kemudian orang-orang itu pasti akan berjaya, mungkin waktu itu dunia persilatan akan dikuasai oleh keluarga Goan. Betul, walaupun kita berilmu tinggi, tapi paling-paling kita hanya bisa mengalahkan mereka 1-2 orang, kalau mereka berjumlah 5-6 orang, kita akan bertekuk lutut di bawah kaki mereka, seperti Lan Tiang Siang Set, mereka dengan telatan melatih 2 keponakan mereka, 2 anak angkat perempuan, kalau mereka bergabung, aku tidak akan bisa mengalahkan mereka, ucap Kieti Yang Lim. Betul, karena itulah aku merasa kera kita yang dulu salah, dengan sekuat tenaga kita hanya mendidik 1 orang kata Ciam Giok Beng. Kieti Yang Lim menjawab dengan suara besar, Betul, tapi kita sudah terlambat mengetahuinya. Ciam Giok Beng tertawa, katanya, Sute, kita belum terlambat, memang kita melangkah lebih lambat dibandingkan orang lain, tapi masih keburu, yang kutakuti adalah kita tidak tahu kesalahan kita, begitu murid-murid orang lain sudah berjaya, kita masih bengong, itu baru disebut terlambat, malah mungkin membuat dunia persilatan lupa pada nama kita.